Raffi Ahmad ceritakan momen saat marahi sang istri, Nagita Slavina. Pada sebuah kesempatan, Raffi Ahmad mengobrol dengan Ivan Gunawan soal anaknya, Rafatar Malik Ahmad. Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube Ivan Gunawan, Minggu, tanggal 24 Oktober 2021. Raffi Ahmad menerangkan tidak pernah mengarahkan Rafatar untuk menyukai satu hal saja. Bahkan ia sampai memarahi Nagita Slavina yang meminta agar putranya mendapat nilai bagus di sekolah. Sang presenter mengungkapkan selama bersekolah, kegiatan Rafatar sudah cukup padat. Rafatar sebenarnya nggak gue arahin, ini contoh ya hal-hal kecilnya ya. Kan lagi sekolah nih, pagi-pagi belajar online, siang les, malam ngerjain PR, jelas Raffi Ahmad. Akan tetapi Rafatar mengaku kelelahan di malam hari sehingga tidak bisa mengerjakan tugas sekolah. Mendapati sang istri meminta anaknya mendapat nilai bagus, Rafi Ahmad justru marah. Menurut Rafi Ahmad, Rafatar saat ini masih kecil sehingga tidak perlu terlalu divorsir. Kendati demikian, Ivan Gunawan malah mendukung tindakan yang dilakukan oleh Nagita. Desainer kondang ini merasa istri Rafi Ahmad sangat baik karena memberikan target untuk sang anak. Pun ia membandingkan pendidikan terakhir antara Nagita dengan Rafi Ahmad. Gigi satu sisi bagus dia punya target, kalau lo kan kuliah nggak, kalau Gigi kan kuliah, beber Ivan Gunawan. Diketahui sebentar lagi pasangan Rafi Ahmad dan Nagita bakal dikaruniai anak kedua. Kemudian terkait itu, sang presenter mengaku percaya setiap anak memiliki rezekinya sendiri. Gue selalu percaya anak ada rezekinya masing-masing adiknya Rafatar pun nanti punya rezekinya sendiri. Tapi gue itu orangnya dari dulu nggak pernah ribet, kata Rafi Ahmad. Sebagai orang tua, Rafi Ahmad selalu berusaha menanamkan kepribadian yang baik pada anak. Menurutnya di dunia ini yang paling penting dimiliki oleh seorang individu adalah sifat baik hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!